Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Abi Channel Jika Anda baru berkunjung ke channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dulu Jika sudah langsung saja kita ke pembahasan Kali ini kita akan membahas tentang Dua jenis katurangan perkutut yang ditakuti makhluk halus atau dedemit di tanah Jawa Banyak kerajaan-kerajaan besar berdiri di Pulau Jawa yang peninggalannya bisa dilihat sampai saat ini Seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Mataram, dan lain sebagainya Kerajaan-kerajaan itu meninggalkan banyak bukti sejarah Baik berupa Prasasti maupun Candi dan lainnya Kebudayaan suku Jawa memiliki beragam Dari kebudayaan yang ada, semua mungkin sudah banyak orang yang mengetahuinya Mengingat, suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia Orang-orang Jawa tersebar di sejumlah daerah di tanah air Baik melalui program kolonisasi, transmigrasi maupun pindah sendiri hingga akhirnya tersebar ke hampir seluruh pelosok negeri ini Menurut Primbon Jawa, dua burung perkutut katurangan ini yang ditakuti mahluk halus atau dedemit Suku Jawa mempunyai rumah adat, budaya kejawen, kesenian wayang kulit, senjata tradisional, seni musik, seni tari, bahasa dan aksara serta lain sebagainya Perkutut katurangan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat Khususnya masyarakat Jawa tidak hanya ada yang melancarkan rezeki Beberapa di antaranya ada yang konon katanya sangat ditakuti mahluk halus dan bisa menjadi penangkal santet Ada sebuah mitos yang kami ketahui dari tutur tinular bahwa ada salah satu jenis katurangan apabila dipelihara Maka rumah tersebut akan aman dari gangguan mahluk halus, santet jahat, dan atau guntur kiriman seseorang Orang Jawa meyakini adanya kekuatan sakti atau biasa disebut kesakten Yang dianggap bisa dipancarkan oleh kekuatan suara melalui ujaran yang bersifat gaib Misalnya suara dan japa mantra termasuk anggungan dari burung perkutut Menurut keyakinan orang Jawa di mana kekuatan sakti dapat memiliki energi baik dan buruk Yang baik misalnya pulung, wahyu, dan daru Sementara kekuatan bersifat buruk yakni guntur dan telubraja Perkutut yang dimaksud ini adalah perkutut lokal alam Bukan perkutut bangkok atau perkutut ternakan Apalagi perkutut lokal alam ini didapat dari tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker Keberadaan mahluk halus dianggap mengganggu bagi kebudayaan Jawa Kuna Walaupun sudah ada pergeseran sinkretisme kebudayaan Ada dua jenis perkutut yang sangat ditakuti mahluk halus tersebut Dan bisa jadi penangkal santet dalam kebudayaan Jawa Kuna adalah sebagai berikut Yang pertama adalah burung perkutut Katurangan Singkir Sengkolo Diakini memiliki kekuatan energi positif dan sangat kuat Selain ditakuti mahluk halus Singkir Sengkolo juga diakini mampu menangkal santet kiriman Dalam keyakinan Jawa Kuna Perkutut Katurangan Singkir Sengkolo di setiap harinya Burung perkutut Katurangan Singkir Sengkolo selalu berdoa kepada Allah SWT khusus untuk sang pemiliknya Agar dijauhkan dari musibah yang akan menimpanya Ada pun ciri-ciri Singkir Sengkolo yaitu ada bulu pada sayapnya yang naik ke atas baik sebelah maupun keduanya Yang kedua burung perkutut Katurangan Sogok Sujen Diakini memiliki energi positif sangat dahsyat Mitosnya jika ada Sogok Sujen di dalam rumah Jangankan memasuki rumah tersebut Mendekatinya saja mahluk halus tidak akan berani Maka dari itu jika Anda meyakini mitos ini dan ingin agar rumah selalu aman dari gangguan mahluk halus Maka peliharalah Sogok Sujen di rumah Selain ditakuti oleh para mahluk halus Mitosnya burung perkutut Katurangan Sogok Sujen juga membawa kedamaian untuk keluarga sang pemiliknya Konon katanya Burung perkutut Katurangan Sogok Sujen adalah perkutut yang bisa berdoa dan doanya sangat mustajab Ada pun doa yang dipanjatkan burung perkutut Katurangan Sogok Sujen kepada Allah SWT pada saat manggung adalah seperti ini Allahuma ahsifal ada Artinya, burung ini meminta kepada Allah agar sang pemiliknya dijauhkan dari para pembencinya Ciri-ciri Sogok Sujen yaitu pada bagian ekornya ada bulu yang masih terbungkus Jika Anda menemukan burung yang memiliki ciri seperti ini Disarankan untuk pelihara di rumah agar hidup Anda akan tenang dijauhkan dari musuh dan mahluk halus berkat tua perkutut tersebut Itulah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan Percaya atau tidak semua kembali kepada keyakinan masing-masing Like jika Anda suka dengan video ini Share ke sosmed dan subscribe Terima kasih Terima kasih